Halo teman-teman, hari ini lagi cuaca dingin dan mendung-mendung hujan begini Aku bikin mie kocok spesial Ande Waduh ini enak banget, sumpah seger Teman-teman harus coba buat di rumah ya Pertama kita bikin dulu bumbu halusnya Kita haluskan bawang putih, bawang merah, ebi Terus disini aku masukin juga lada putih Lada putih dan juga disusul dengan pala bubuk Nah ini kita haluskannya dengan tambahan minyak goreng karena mau ditumis Langsung proses dengan magic chopper mitochiba CH200 Hingga betul-betul lembut dan halus seperti ini Nah kalau sudah kita panaskan kaserol Ini aku pakai kaserol yang anti lengket dari stain cookware Langsung saja kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama dengan bumbu daun yang sudah disiapkan Kita tumis pokoknya sampai dia ini harum dan matang Jadi bumbunya betul-betul tanak dan gak langu gitu ya Nah ini udah matang banget teman-teman Selanjutnya kita tuang air kaldu sisa presto Ini berikut sama lemak-lemaknya biar gurih ya Nah teman-teman tips prestonya bisa teman-teman simak dan lihat di highlight instagram aku ya Nah ini aku kasih tambahan 1 liter air Teman-teman kalau merasa kurang airnya mau ditambahin lagi boleh Lalu dimasukkan lagi daun bawang sama seledri utuhan aja Ini kita masak hingga mendidih dan dia layu ya daun-daunannya ini Nah ini sudah layu dan airnya sudah mendidih udah tanak banget Kita saring supaya nanti kuahnya itu clear dan bersih makannya jadi enak Terus masukin kikil sapi yang sudah direbus sampai empuk Kita masukin aja kikilnya Aku beli yang kondisinya sudah direbus ya teman-teman Terus masukin juga iga sapi yang sebelumnya sudah di presto Ini prestonya selama 40 menit Pokoknya dimasukin aja iga sapinya semuanya Selanjutnya kita masak sambil mendidih Terus jangan lupa nih kita kasih tambahan garam Kasih juga kaldu bubuk Sama penyedap opsional ya Kalau teman-teman mau pakai penyedap Supaya lebih mirip sama yang dijual gitu ya Ini pasti enak banget sih kalau pakai penyedap Nah terus siapkan mie yang sudah diseduh Terus kita kasih iganya sama kikil sapinya Langsung kita siram dengan kuah mie kocoknya Kasih juga toge segarnya Jangan lupa toppingnya Ada daun bawang iris sama daun seledri Ini gak boleh di skip ya Jeruk limau atau bisa ganti dengan jeruk nipis Bawang goreng sama sambal rawit rebus Udah deh ini jelas-jelas segar banget Cocok banget untuk dimakan di cuaca seperti ini Teman-teman harus coba buat Ini recommended Terima kasih sudah menonton!